Oke, kali ini kita bahas BMW i4 eDrive 35 ya. Jadi ini trimnya sport. Untuk masa depan ada emblem eye di sini, di sekililing dikitnya grillnya juga ada warna biru karena mobil listrik dan ada kamera 360 yang di depan sini. Di bawah sini juga ada tarikan-tarikan grillnya ya. Untuk penggerak, ya motor listriknya tenaganya 280 HP dengan torsi 400 Nm. Kumpulan juga udah hidrolis. Air wiper di sini. Untuk lampu, laser light ya di sini. Lampu temennya dual LED projector yang heksagonal ini DRL dan ini gantian juga sama mesin. Ini di dalam corner corner ring light. Di bawah juga lengkap sama corner sensor di sini sampai ke pucuk. Ini ada set fan. Untuk velg, dia warna silver ya. Segitiga, lima. Emblem BMW-nya juga ada biru-birunya. Bahannya Pirelli, PZero. Untuk perfil ban di sini dia pakenya C-nya 245-40R19. Ramp depan juga cakram tentunya. Untuk jarak dari fender kita coba ukur. 136 menit tanpa ada orang di dalam. Di samping juga dikasih list warna biru. kamera 360 ada di samping spion. Selain LED spion, window line-nya chrome. Di atas juga ada sunroof ya. Oke, tembaknya cakram juga tentunya. Nah, ke belakang. Selain tanah syakvin. IMO stop lamp. Rear defogger. Untuk stop lampnya, LED bar melandai seperti ini. Dari tipis gradasi ya. Jadi semakin lebar. Sainnya LED di tepian bawah. Dan ini emblem-nya I4. Di belakang juga ada 6 corner sensor ya, lengkap seperti ini. Dan ada reflektor. Udah gak ada muffler sama sekali ya, karena ini mobil Eurolistrik. Ini dikasih terkandis warna biru. Oke, kamera 360 ada di bawah emblem-nya ya. Di sini. Lampu kantong di Ustaz LED. Kita coba buka bagasinya. Dia modal liftback ya. Kita angkat semua sampai se-kaca-kacanya. Ini pistonnya seperti ini. Ada lampu bagasi. Tempat penyimpanan. Lampu bagasinya juga lengkap sampai di kiri. Tempat-tempat penyimpanan muncul jaring. Cuma dia belum merata-lantai. Jadi barang ini harus diangkat dulu. Gak bisa langsung didorong. Di bawah ada subwoofer dari hammer card-down sama tempat penyimpanan lagi. Oke, dikasih partisi juga. Dan ini tutup-tutupnya. Di sini. Tempat penyimpanan di doang secara off-road tuh. Nih trimnya ya. Di drive 35. Charging-nya di sini. Itu udah AC DC ya. Biayanya tenang 66 kWh kapasitasnya. Kalau di charge full, bisa jalan hingga 490 km. Mantep ya, panjang banget range-nya. Oke, dia ada welcome light juga. Tuh. Dan masuknya model cungkil lagi. Fitur handle-nya. Dengan smart key model sentuh. Untuk pengaturan jok di sini. Elektris ya. Elektris sobat juga bisa dipanjangin secara manual. Apar di bawah. Pedal modern organ seperti ini. Nah itu. Ini untuk buka kapasitasnya. Terik dua kali. Ada footless di pojok. Udah gak ada tepat penyimpanan ya. Headlamp di sini juga sudah auto. Lengkap sama fog lamp belakang. Kemudian ada lampu darah juga kiri-gerang kanan. Dah ambil LED. Kisih-kisih ya. Asip sediator ini dibuka tutup. Bandar sport soft touch. Udah ada headlight display juga. Oke, kita coba masuknya. Nah ini tampilan dari OS-nya BMW yang baru. Dan itu tampilan dari headlight display-nya. Yang ditembakkan ke kaca depan. Disini ada beberapa isi ya. Ini contohnya ada radio untuk media. Sama untuk lagu. Ini kontennya. Ada gravity meter. Ini lagu. Peta. Navigasi. Seperti ini. Bantuan fitur radar. Kemudian disini untuk journey data. Ini sepeda format digital. Di kanan untuk headlight display juga bisa diatur-atur disini. Mau apa aja. Lengkap ya. Oke. Kemudian. Ini juga masih ada. Tombol untuk. Ganti. Nilainya semenjak. Di reset dan lain-lain. Mode berkendara. Ini ada sport. Comfort. Sama. Eco Pro. Oke. Lanjut. Ini ya tadi. Untuk lihat. Ganti-ganti infonya di batches ini. High Beam juga sudah auto. Ini Sane sama High Beam. Yang di kanan ini ada Sucker Wiper. Wiper juga sudah auto. Dan Intermittent Variable juga. Untuk Wiper. Setir di kanan ini untuk. MID. Ini dari balut kulit juga. Untuk. Ini ya. Ada Active Course Control. Pengaturan setir. Tilt. 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 Telescopic. Lengkap. Ini tuh. Di emblem BMW juga. Siring warna biru. Oke. Kita kasih. Ada speaker. Kemudian. Layar multimedia nya yang besar. Menyambung sampai speedometer. Ini semua menu nya. Ini ada BMW ID. Android Auto. Apple CarPlay. BMW Assistance. Personal Assistance. Charging. Ini fitur-fiturnya. Bisa di target juga. Cuma sampai 80%. Ya. Untuk AC. Digital Key. Display. Door and Window. Ada Comfort Access juga. Nah ini Head Up Display juga bisa diatur. Tinggiannya. Rotasi. Kecerahan. Driving Setting. Level Assistant. Ada Safety Warning. Front Collision Warning. Land Departure Warning. Length Warning. Nah ini ada Parking Manuvering. Ada Park Assist juga ya. Disini. Sama reversing assistant tentunya. Drive Train. Energy Recovery. Spot individual. Komponen nya bisa diatur. Eco Pro. Individual. Komponen nya juga bisa diatur sendiri. Bisa di preset ya. Sesuai kemauan kita. Ini ada Exterior Lightning. Welcome Light Carpet. Interior Lightning. Ini untuk Ambient Light. Pilihan Warnanya. Ada Live Vehicle. Peringatan-peringatan. Vehicle Apps. Dan lain-lain. Ada Pesan juga. System Setting. Ini Standar ya. Kesatuan Bahasa dan lain-lain. Vehicle Status. Peringatan-peringatan. TPMS juga ada disini. Dan Peringat Service. Oke. Untuk AC. Nah ini. Dia Dual Sun ya. Kiri kanan bisa set saudara masing-masing disini. Ini. Yang di depan. Yang di belakang ada lagi satu. Sudah Auto Climber Control. Ini untuk compressor AC. Ada semburan lengkap juga. Sampai ke Devogger kaca depan. Seperti itu. Ini untuk maksimal. Ini bikin Sing. Jadi Single Zone. Ini ya. Fan Speed nya di tengah sini. Dan ini untuk. Front Devogger nya. Ini arah semburan juga bisa langsung dipecat disini. Tuh. Seperti itu. Tuh. Oke. Ini kisah-kisahnya bisa diatur disini. Ini buka tutup. Ini untuk switch-up volume. Maju mundurin lagu. HZ. CGTG berdenyut. Front Sampai Devogger juga udah ada. Ini dua wireless charger. Dua buka folder. USB. Sama Power Outlet. Ini ketika tertutup seperti ini ya. Tampilannya tuh. Ini Commander Control untuk. Ultimedia di atas. Transmisinya ini single speed ya. Ini model. Switch seperti ini. Ini untuk seperti control. Kamera 360 ada disini. Dok. Pakasis. Instastrol warna biru. Mode berkendara. Tuck-track retic. Jangan juga sudah ada dengan Auto Hold. Ini. Amrace sempuk ya. Dibuka dibawahnya ada tempat pengimpanan. Disini. Dengan USB-C dan lampu. Oke. Seat versi nilai tutup cover. Headrest nya adjustable. Ini bahannya dia. Kulit ya. Motif uporated. Bisa di extend juga. Seperti ini. Laci pembukaan. Soft opening. Dengan lampu dalam dalam pisan bulu diru. Ini ada ambient light juga ya. Bahan respos ini masih empuk. Triter di hammer cardon. Ada airbag. Airbag juga sampai ke pilar. Hand grip nggak ada. Faser kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Nah ini tampilan dari. 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 khususゴ Adam. Dalam air. Dari hand light juga. dan juga di bawah sini ada doser arctic mirror, terdiri track, per window-nya all auto, dengan window lock disini, dengan lampu serta ada dua buah memory sheet di bawah speaker, pintu buka bagasi, bottle holder, dan door pocket Lampu di pintu belum ada disini ya, dan penutupan sampai atas sini aja yang di belakang juga ada asis smart key, berarti dia ada pintu ya ini, dia frame juga, untuk bahan sama, persis kayak depan, gak ada yang dikurang-kurangin ini twitter-nya masih dikasih, speaker, tetap auto, per window-nya, di bawah ada holder holder dan door pocket yang di bawah ini juga empuk nih, mantep tapi di pintu belum ada, catoknya disini ada kunci, aman ya, jadi orang gak bisa iseng kita coba masuk, disini ada si back pocket, kemudian di belakang sini juga ada si back pocket, kisih-kisih yang bisa diaturnya pokok tutup, dan bisa diatur sudara sendiri nih mantep ya, ada dua buah USB, masih ada penjualannya, dan ini tampilan yang jadi kami dapatkan secara keseluruhan memang udah gak dikasih hand grip aja disini ya headrest, bisa maju-muntul juga disini, ini tuh tuh, bukan cuma naik turun aja ya, mantep lampu, kabin disini bisa nyala dua-duanya, atau salah satu, sama ada ambient light juga tuh, nyurutnya dari atas ini juga hand grip-nya yang di belakang perlu dapet ini ada hook juga, ada speaker, seat berat api tutup cover, headrest adjustable ya disini tuh, tiga-tiganya, yang di tengah nih untuk pelipatan, porsi 20 nya untuk taruh barang yang panjang dan tengahnya juga masih ada armrest, dengan akomodasi dua bocah folder setel tiga titik semuanya, jok juga sudah esofix, dan ini dia fix ya, jadi kita coba aja ukur 94,6 derajat, standar ya gak bisa dibilang rebah juga secukupan aja pelikatan dari sini nih, tuh cuma nih, kehalang bangku depan ya oke, kita keceluar jok sudah esofix, kita coba lihat yang disini nah nih, ketika teripat seperti ini, dia sudah rata lantai, serta ada top-rata di esofixnya juga depan juga ada ases market tentunya disini bedanya gak ada ini lagi ya memory sheet war window lock juga udah gak ada oke, pengaturin juga tetep elektris ya dan belum ada tombol langsung untuk matiin airbag sisi perutang depan ini tampilnya ada sisi perutang depan seperti ini tuh oke, terima kasih nonton video saya mengenai BMW i4 eDrive 35 harga nanti saya taruh kolom deskripsi oke, sekian